Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Nisbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Dan pada pagi hari ini kami sedang membahas ayat 27 dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan, Pak. Baik. Jadi satu diterima, satu tidak. Dulu kata sementara ulama, kalau orang menyerahkan korban kepada Allah, itu ketahuan diterima atau tidak. Dari, kalau korbannya itu disambar petir, dimakan api, itu namanya diterima Allah. Kalau tidak, tidak diterima. Jadi korbannya salah seorang di antara mereka yang diterima karena disambar api, yang satu tidak. Untung sekarang tidak begitu, Bu. Kalau tidak, orang bisa bilang ini. Fatiqubbila min ahadihima walami tuqabbal minal akhar. Kuala laaktulan naka. Yang tidak diterima korbannya ini berkata, saya pasti bunuh kamu. Dia iri hati. Kenapa ini diterima? Ini tidak. Saya pasti bunuh kamu. Kata saudaranya, Kenapa kamu mau bunuh saya? Itu bukan salah saya. Kira-kira maksudnya begitu. Itu bukan salah saya kamu diterima. Itu salah kamu. Kamu kurang tulus. Kamu tidak pilih yang baik. Baru dikatakan, Allah menerima korban itu dari orang yang ikhlas. Dari orang yang bertakwa. Takwa haunah disini. Jadi, Salah kamu kalau mau bunuh saya. Persoalannya persoalan kamu, bukan persoalan saya. Tetapi iri hati. Kalau bisa diterima. Ulama-ulama berkata, Ada tiga dosa pertama yang terjadi. Dosa yang pertama terjadi dari iblis. Takabur. Sombong. Dosa yang kedua terjadi dari Adam. Kenapa Adam? Sangka buruk pada Tuhan. Dia bersangka buruk. Iblis berkata kepadanya, Hei, itu kamu tidak dilarang makan pohon. Itu supaya kamu tidak jadi malaikat. Supaya kamu tidak kekal. Dia sangka buruk pada Tuhan. Dosa yang ketiga antar manusia ini adalah iri hati. Itu sumber. Innamaya taqaballahu minal muttaqin. Baik. Ya imbasatta ilaiya yadaka li taktulani. Kata Habil. Kalau kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuh aku. Ma'ana bibasitiyadaya liaktulak. Saya tidak akan mengulurkan tangan saya. Untuk membunuh kamu. Nah pelajaran dulu kita lihat disini. Dalam ajaran Al-Quran. Kalau ada orang mau bunuh anda. Jangan membunuh dia. Nabi bersabda begini. Itu prinsipnya. Iza'l taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal-maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim. Dua orang muslim. Yang menghunus pedangnya untuk saling membunuh. Maka yang membunuh dan dibunuh. Dua-duanya masuk neraka. Kata sahabat. Ini dia dibunuh. Wah ini.